Sang Buddha waktu dia pergi ke guru-gurunya untuk baca latihan meditasi gurunya sudah sampai habis ilmunya bisa masuk sampai cana tidak lagi tidak mampu apa lagi Sang Buddha bikin belum belum habis, belum mencapai kesucian, dalam bulan keluar sinarnya, masih ada ketuhan badan yang halus sekali dalamnya, tapi guru-gurunya dah mampu akhirnya Sang Buddha pergi sendiri cari sendiri, kenapa disebut Sang Buddha itu mencapai kebudayaan tanpa guru sebab tidak ada guru manapun di dunia ini yang bisa untuk bisa mengkupas menghilangkan kegodaan batin yang dalam halus sekali Sang Buddha usah semaksimum mungkin akhirnya di wabawan bodi bulan bernama Siti apa terjadinya sesuai dengan laku-laku pendekiri Sang Buddha mencapai kebudayaan bisa terang dengan kebijaksanaannya atau panyanya panyanya itu ada di tahap panyanya yang kesatu panyanya yang dari mendengarkan termasuk baca-baca buku kalau ada piku-piku ada bandita kasih celama kita mendengar kalau mengut-mengut begini maksudnya apa dapat panyanya mengerti dari mendengar kalau pendekiri kema mengut-mengut jadi bagus siapa yang ingat pendekiri kema selenuh bagus-bagut mengut-mengut mengut-mengut sudah dapat panyanya dari mendengar itu satu yang kedua panyanya akan timbun kalau sudah dengar lalu kita analise merungkan ya memang benar 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 apa 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 pengedi dalamnya orang bilang masak nasi begini ya ya benar itu panyanya yang kedua lalu panyanya yang ketiganya itu harus dalam meditasinya mendalam sekali sampai mendapai nyana nyana yang pertama kebijaksanaan yang pertama itu bisa ingat kehidupan yang lampau beberapa kali beberapa kali dulu lahir di mana lahir di mana beberapa kali seperti siang putra itu beliau bisa ingat tidak ada batasnya beberapa kali kehidupan yang lampau ini nyana hadapannya yang dalam nyana yang kedua bisa ingat bisa mengerti bukan hanya beliau sendiri semua manusia semua makhluk hidup beliau bisa tahu ini dulu demi dulu jadi apa sekarang jadi demi kehidupan yang mungkin boleh jadi pikul dulu ibu anak-anak jadi pimpin mungkin dulu jadi pikuni tapi belum mencapai kesucian lahir jadi mimpin jadi paling tak bisa pandai saya pun tidak tahu semuanya itu anak-anak yang kedua lahir di mana ke mana ke mana lalu sampai yang ketiga kalau yang satu itu sebagai BA BA Banjirah yang kedua MA Master kalau yang tiga seperti PhD mengerti sekali semua tidak kekal namanya apa pas apa kalau tidak kekal apa wah ini pandai mulitnya siapa ini mulitnya pandai ini memang tidak kekal termasuk badan jasjman di kita semua tidak kekal timbul lenyap timbul lenyap tidak ada yang kekal itu kenyataan kenyataan yang mutlak tidak kekal tidak ada yang kekal berubah terus badan sendiri kita juga ganti 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 mulai dari kecil nanti hilang tidak kekal lain sakit mati bilang apa bilang apa anicah kalau kalau kacanya 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 catuk pecah bilang apa anicah supaya tidak marah marah oh anicah tapi jangan jering jadi habis lihat orang lain mati kita bilang anicah kalau kita sendiri mati bilang apa bilang apa anicah apakah boleh bilang kalau sudah mati sudah bisa bilang orang lain yang bilang anicah kita sendiri sudah mati sudah bisa bilang apa sudah mati anicah terjadi kita sendiri tapi ingat kalau kita juga bisa anicah begitu anicah tidak kekal kenapa bisa tidak kekal sebab penderitaan menderita bahasa paling apa dukanya lihat orang dukanya sakit sakit dan menangis sedang menderita itu kenyataan dukanya lihat kenyataan kita tidak menghindari dari anicah dukanya yang terakhir apa anicah dukanya dan apa yang mana mana siapa bilang kok yang bilang sama kan bilang apa anatta pandai juga maksudnya apa anatta yang bukan aku tanpa aku kalau dia tanpa aku siapa aku kamu kenapa ada kamu dengan aku sesungguhnya ada tetapi tidak ada sami tidak sama 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 ada tapi tidak ada ada aku menurut kebenaran kondiniwian memang ada saya aku tapi menurut kebenaran mutlak kalau dalam dompet masing-masing ada sesuatu apa apa dalam dompet uang apakah benar uang sesungguhnya apa sesungguhnya bukan uang itu hanya kertas sesungguhnya bukan uang kita pergi ke tengah-tengah hutan mau beli apa bisa tidak tidak bisa itu hanya kertas saja bukan uang kita sebut uang itu hanya kebenaran memang benar uang tapi benar hanya kebenaran kondiniwian kalau orang tidak setuju bukan uang lagi bawa uang ke Indonesia ke Perancis tidak bisa beli apa-apa itu hanya kertas saja ini apa apa ini apa kertas bukan ini ini hanya bahan-bahan yang dibuat dari bambu dan bohon-bohon bukan kertas kita kita potong dari bohon-bohon bohon-bohon pun juga bukan bohon-bohon bukan kayu kalau kita dipisahkan jadi kecil sekali sebut apa bahasa inggris seperti apa kalau yang kecil sekali apa atom bukan atom lagi bisa kecil bambu e equal mc super apa itu Einstein bilang e mc super itu bahan-bahan bisa pecah menjadi bom bom atom materialnya hilang tidak adalah kemudian hanya kekuatan energi tidak ada apa-apa kosong jadi semuanya kosong sesungguhnya kebenaran mutlak itu kosong bukan kertas bukan energi kosong aku-aku pun juga hanya sebutan kebenaran yang mutlak itu bukan hanya kosong empty empty itu kebenaran mutlak kalau aku-aku-aku seperti air kan kalau aku-aku besar bagaimana besar sekali pintu masuk kalau akunya besar mau kemana juga lepet pembesar bagaimana itu lepet sekali aku gede masalah banyak bahaya kalau mau supaya akunya jangan terlalu besar mengecilkan akunya paling kecil atau menghilangkan akunya tidak ada aku lagi tanpa aku maksudnya apa anda tanpa aku tidak ada aku itu mutlak kebenaran mutlak kalau kita bisa mengerti anicca langsung dalam pikiran kita dalam meditasi yang mendalam sekali dalam mencapai kesucian mencapai mutlak menjadi orang suci yang tinggi menjadi orang alahan bisa mencapai tanah putih sudah sudah mencapai tanah putih mudah mutlak yang putih putih terang itu tujuan yang paling tinggi bagi umat Buddha dapat ajalan Buddha kalau tidak mau menerita lagi ini tidak akan lahir di mana-mana sudah mencapai nipah nak mau mau ya kalau mau bagaimana ikut ajalan sang Buddha mulai dari suka berdana lalu menghilangkan ini dengan silaknya lalu dengar-dengarnya dengan apa dengan apa yang dengar-dengar dengan apa sematiknya lalu yang yang harus dengan apa dengan apa hilang dari sematik sematik dengan yang harus dengan menghilangkan dengan dengan cara apa banyak ingat pantai-pantai panjawaro bisa hilangkan kesulakan batin yang halus tanpa panjawaro tidak bisa dana silak hilang sematik dan panjang itu caranya untuk bisa mengkupas mensucikan pikiran menjadi terang kalau sudah sampai pikiran terang sudah mencapai dimana sudah selesai dengan niat yang baik dari umat di Semarang dengan cita-cita yang baik yang luhur mengembangkan agama mudah sampai saat ini yang kelihatan cukup maju cukup baik dan akan maju terus sampai sampai mana sampai dimana semoga akibat dari perbuatan yang baik yang bapak-bapak ibu-ibu saudara sekalian melakukan melaksanakan sesuai dengan ajalan sang Buddha selama-lama ini menjadi kekuatan dapat berkat dari sang Buddha damat dan alias sangka untuk kita bisa maju dalam damat bisa mencapai kesucian ya sekian ya terima kasih terima kasih dan anudana pada Bante Sumbat yang telah memberikan damat di sana yang begitu indah dengan suatu perpamaan bagaimana kita bisa membuka lampu yang bisa memberi pencerahan dan bisa menerangi dunia ini dengan ilustrasi membuka ada buah labu tadi yang dikupas satu-satu satu-satu yang ternyata kekotoran batin kita begitu sulitnya begitu susahnya tetapi sesuatu yang sulit yang susah dengan kita munyi tikat dengan kita munyi sada pengertian yang benar yang pada akhirnya bisa mengupas kekotoran kekotoran batin dari kekotoran yang batin yang paling kasar hingga kekotoran batin yang begitu halus dengan mempraktekan dana sila samadhi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang nanti juga bante sumbat akan memberikan blessing kepada saudara-saudara sekalian semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah kita semua lakukan bisa menjadikan kekuatan para mita yang melindungi duduk meditasi sebentar sejenak diam sebentar dengan tangan kanan atas tangan kiri banyak orang bilang saya tidak punya waktu bante sibuk tidak ada waktu untuk meditasi sesungguhnya meditasi adalah usaha benar perhatian benar perhatian benar itu selalu ingat lagi apa bangun pagi lagi bangun lagi sikat kiki lagi membersihkan mukanya murudnya lagi masak makanan lagi makan pagi lagi pergi kerja lagi sedih mobil sampai pulang ke rumah lagi makan malam sampai masuk tidur lagi tidur lagi tidur kalau bisa ingat lagi apa lagi apa itu sudah meditasi sekarang lagi duduk ingat saya lagi duduk itu juga meditasi jadi kapan saja dimana saja kalau kalau kita bisa ingat lagi lagi apa lagi maksudnya kita bisa meditasi sepanjang hari sampai masuk tidur lagi tidur lagi tidur sampai nyenyak itu tidur meditasi jadi bisa lakukan tiap saat tiap tempat saya kelang boleh saya lagi duduk lagi duduk lagi duduk hanya ingat lagi duduk jangan ingat yang lain kalau ingat yang lain supaya stop kembali ke objek lagi duduk lagi duduk lagi itu meditasi kalau lagi mendalam lagi duduk nafas ingin lagi masuk kita duduk dua duduk 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 selalu selalu ingat nanti akan pelan pelan mulai tenang tenang meditasi akan mendalam kalau pandai cukup lama cukup baik nanti bisa masuk cana cana ke satu dua tiga empat dari cana ke empat bisa naik lagi sampai delapan turun lagi sampai empat lalu akan bisa memberikan kekuatan batin yang kita dapat dari meditasi ini untuk analiz sampai bisa mengerti semua keadaan adalah anicah duka dan anatta itu pannya akan timbun dalam meditasi yang mendalam jadi tahap kita mulai dari saya duduk lagi duduk lagi duduk lagi duduk bernafas buddha 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 teori sama teori sama ada di dalam kitab tipitaka buku tipikatnya tipitaka tipitaka, maksudnya tipitaka itu kerancang kerancang yang satu tentang peraturan, binayaknya yang kedua suktak-suktaknya yang ketiga abidhamaknya selang itu sudah dicirit bikin cetak jadi buku, bisa sampai 45 jirit, sesuai dengan 45 tahun waktu sang Buddha masih hidup dia menjadikan mengembangkan agama Buddha dengan dia sendiri, 40 tahun tapi kalau hitung-hitung topik-topiknya bisa dapat 84 ribu topiknya sekarang dicendi pulung-pudur mulai ini hari para dewa-dewa 84 ribu dewa naik turun naik turun siapa yang mau dapat sesuatu yang baik ya jangan yang celek boleh sembahyang pulung-pudur akan dapat berkat dari sang Buddha dan para dewa-dewa yang melindungi naik turun-turun 84 ribu dewa sesuai dengan 84 ribu ajalan sang Buddha sudah waktunya untuk bisa lebih berkembang bahagia bahagia lah umat Buddha Indonesia sinar akan tambah 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 menyala akan tambah maju dengan ajalan sang Buddha tapi bisa disingkat 84 ribu itu bisa disingkat menjadi tiga cejal coba satu apa satu apa satu apa pelan ini dulu apa yang ini dulu satu apa singkat jadi apa satu janganlah lagi yang ini yang sebelah sini bilang lagi dua-duanya ya nomor dua apa ini dua-duanya yang kedua yang ketiga yang ini dulu yang ini dua-duanya ya itu tiga mulai satu lagi sama-sama dua tiga itu cantungnya agama Buddha kalau hari Valentine orang-orang bagi-bagi cantungnya kan sang Buddha kasih cantung agama Buddha persis bulan Februari juga tapi hari bulan bulan nasdi hari pakar bucah jadi umar Buddha boleh kasih bagi-bagi cantung agama Buddha dengan tiga pokok ini tidak lupakan sudah ingat kalau badan besar belinya siapa bisa sambung apa apa lalu lalu saya tidak perlu menang A plat for you bagus dapat nilai A plat itu ajalan sang Buddha kalau ditanya sang Buddha pakai tiga pokok ini sudah lengkap sempurna kalau mau 40.000 termasuk segini tidak ada lebih ramah itu singkat sekali jadi ajalan sudah mulai mengerti teorinya hanya teorinya bagus tapi masih belum cukup seperti orang mau berenang cari buku-buku bagaimana cara berenang 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 baca buku-buku berenang yang terjun ke dalam air bagaimana bisa berenang tidak bisa kenapa hanya teorinya belum cukup apa yang diperlukan apa plat plat nya agama Buddha pun juga selesai teori-teorinya harus maju ke plat 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 apa mulai dari apa dana dulu lalu semadi si si tambahan tambah 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 jadi samadi tadi belinya sempat tanya-tanya samadi dalam bahasa saja apa semadi sama sila edana sila samadi nanti itu panya sebagai hasil atau buah dari praktek dana sila samadi itu sendiri nah dari tahapan demi tahapan itulah yang akan bisa mengondisikan batin kita bisa menjadi bersih batin kita bisa menjadi bercahaya kita bisa melenyapkan kekotoran kekotoran batin itu selesai selesai dapat apa yang paling ujung di bawah itu dapat apa dapat apa pencerahan 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 maksudnya dapat hasilnya pada bedanya pada bedanya ada empat empat tahap 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 pertamanya saudapanak dan saudapanak makhak saudapanak palak yang kedua sakatakami yang ketiga anak kami yang keempat arahat kalau sudah mencapai arahat maksudnya mencapai bohon-bohon boh-boh-boh boh-boh atau masuk ke roda dhamma atau mencapai kebudayaan yang dalam budaya itu itu tujuannya ini lengkap sempurna tapi apa yang lebih detail juga ada nanti pandiakan kasih penting supaya bisa bagi-bagi dalam bahasa indian dan juga indonesia dalam bahasa jawa orang jawa bisa lebih mengerti ada juga dalam bahasa inggris ada bahasa yang lain tapi mandalin pun dia belum bikin dia makan dalam mandalin dia mau mulai siapa yang bisa nanti dibantu bikin sudah ada struktur nanti bisa ganti ini penda pasang di dinding di North China kalau orang datang penda ini buddha what is buddhism ini buddha dhamma selangkan lengkap ten menit selesai orang mengerti agama buddha dalam waktu hanya sepuluh menit tidak tidak pakai buddha lama hanya singkat boleh untuk anak-anak sekolah untuk siapa yang mau dalam asli berwarna pakai warna lebih lebih menarik di dalam komputer siapa mau kopi boleh tidak dalam warna begini mau kopi hampir kopi bagi-bagi banyak nanti bisa ini sebagai tanda agama buddha itu tidak terlalu sulit kalau dilihat dia akan begini begini agama buddha hidupannya sudah mengerti teorinya lalu bisa melaksanakan tahap dimensi mulai dana silat semua dibanjang buat apa buat nanti bisa dapat begini tidak terlalu sulit dan sulit begini itu bisa bagi-bagi banyaknya akan membantu membegitkan mengembangkan agama buddha Bapak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian demikian tadi telah kita dengarkan bersama pesan dama atau dama di sana dari Yang Mulia Bante Sombat 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 Sombat